PEMILU Meski ikut berkontestasi dalam pemilu, DPR RI berkomitmen terus menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk mengawasi pemanfaatan anggaran dalam program-program pemerintah, serta mendengar aspirasi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Heron, menekankan, berbagai tahapan pemilu termasuk kegiatan kampanye tidak akan mengganggu kewajiban para petahana dalam menjalankan tugas konstitusinya di DPR. Menurutnya, berbagai keluhan dan permasalahan di masyarakat yang ditemukan saat kampanye justru dapat ditindaklanjuti pada rapat-rapat di DPR dalam sisa masa kerja di tahun 2024. Seluruh proses-proses, baik itu proses legislasi, pengawasan anggaran, dan melakukan reses-reses sebagai bentuk pengawasan di beberapa sektor yang sesuai dengan komisinya, saya kira berjalan dengan baik. Apalagi menjelang pemilu ini kan juga semuanya ke DAPIL. Artinya banyak hal yang pada akhirnya ditemukan di DAPIL yang ini juga memberikan informasi banyak. Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung. Indonesia akan lebih maju ke depan. Saat meninjau langsung ke daerah pemilihan, masyarakat mengeluhkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi stok dan harga pangan, serta kesulitan mencari pekerjaan. Herman menyebut, berbagai permasalahan ini akan dibahas tuntas sesuai dengan lingkup komisi dan mitra terkait. Ferdian dan Hilman, TVR Parlemen, melaporkan.